Hai punya kalian sendiri ya karena karena kita itu ya kita itu apa ya sangat fitru banget ya untuk keko dengan orang lain bener ya ya kamu kan selalu keko tuh sama temen-temen kamu ya berarti kan bakat kamu apa minat kamu apa gitu ya tapi ada yang punya minat bakat sedikit aja jadi jangan mendekati itu jangan coba-coba ibu pernah penasaran sama rokok pernah sepupu ibu jalan gitu ya enak itu mas enak mau coba ini waktu itu kalau nggak salah saya kelas penasaran penasaran kalau itu kita akan belajar sewek itu kan gambar itu kan yang bagian dalam mulutnya kan kamu bisa kelihatan sudah dirabat maksudnya 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 nanti abis belajar alat reproduksi jangan sampai kau terlalu penasaran dan kamu melihat misalnya yang cowok ini punya adik cewek lihat deh lalu maksudnya 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 jadi dari kelas 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 ke ini ini kelas kelan yang teh ajar resistif ini kayaknya ya yang apa ada yang apa sih namanya gambarnya ya yang intinya terimakasih kamu sudah punya dan kamu bisa gambar itu kamu lulus ya bagi yang punya tapi nggak bisa gambar agak lulus saya memang minta dua ini yang jelas ya mungkin yang cewek jangan terlalu penasaran oke boleh ini saya nggak lupa ini bagian depannya ya can nah ini waktu itu saya pernah ingat ya berita di Indonesia ada seorang laki-laki diputus pacarnya mencoba bunuh diri dengan memotong penis kira-kira matinya enggak apalagi ketahuan ya kehabisan darah agak mati dia nah berarti kesimpulannya adalah si laki-laki ini tidak belajar sistem reproduksi manusia harusnya bukan penisnya yang dipotong tapi sumber kehidupan laki-laki bukan di penis dimana sebelahnya penis dimana tersis betul ya jadi kalau di penis itu kagak mati kalian menyiksa diri nah saya kasih tau bagaimana cara bunuh diri yang terbak oke itu ilmu loh ya itu ilmu loh ya oke jadi kalau cowok putus asa mau bunuh diri jangan penisnya karena penis itu cuma alat apa tadi misbah bilang alat apa saya oh ini baru ya baru ini gak kelihatan tau enggak gak kelihatan ya alat popu populasi ya apa itu populasi alat apa populasi alat bersenggamal alat berhubungan badan suami istri ya 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 jadi berhubungan badan itu namanya alat popu latis jadi cuma alat yang agak baru kagak meninggal gitu ya ya yang harusnya dihancurkan itu ini sumber kehidupannya sebenarnya yang namanya Atau kita sebut dengan Buah berakan, jumlahnya ada berakan Buah Nah itu mah Tempat pembentukan spema Hormonnya disitu, berarti sumber kehidupan Cowok ada disitu Jadi kalau mau bunuh diri, jangan penisnya dipotong Hancurkan testisnya Kalau cewek Kalau kamu jeniat sama cowok Pengen menyisak Penisnya dipotong Masa depan hancur Di testis ini Atau buah zakat ini Nanti ada saluran yang namanya Apa? Tubulus 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 Seminif Ferus Nah ini tempat terjadinya Sperma, apa yang kita sebut Dengan Spermatogenesis Spermatogenesis Ya? Jadi kalau waktu SMP Spermatogenesis Pembentukan sperma di mana? Oh di testis Kalau SMA Sudah tahu di testis itu ada Gagian apa? Tubulus Seminiferma Seminiferma Tempat pembentukan sperma Kapan kamu mulai sperma? Kapan kamu mulai sperma itu? Ada saat? Minibasa Ya minibasa Itu mengeluarkan sperma itu namanya prosesnya apa? Ini ilmu loh ya Kamu kan Apa? Ejak Makanya kenapa dokter kandungan itu cowok yang banyak-banyaknya kenapa? Kalau saja kenapa? Kenapa? Kenapa dokter kandungan itu cowok? Kebanyakan cowok kenapa? Karena mempelajari lawan jenis lebih mengasihkan Mengasihkan Daripada mempelajari diri Jendiri Kebayang gak dokter kandungan perempuan belum pernah nikah, belum pernah hamil, belum pernah melahirkan Dia ngambil spesialis kandungan Adanya juga harus mempunyai Trauma Lama-kelamaan dia trauma Dan gak mau melahirkan Makanya nanti kalau kamu jadi dokter Nikah dulu ya Kamu melahirkan dulu baru ngambil spesialis ya Nanti semua cuma istifah terus ya kan Nah kalau cowok kan juga Aku penasaran dari ini belajar alkohol semangat ya Setiap hari ya kan Makanya biasanya kalau saya tanya alat kelamin laki-laki yang jawab perempuan Kalau alat kelamin laki-laki yang jawab perempuan biasanya cowok yang jawab Yang aneh ya Makanya bikin ajaib gitu ya Namanya mengeluarkan semangatnya ejakulasi dalam bentuk apa Namanya dalam bentuk apa Yang kalau keluarin gak pernah cerita itu Dalam bentuk apa Dalam bentuk apa Kalau kelas Kalau kelas sebelah situ tuh kecebong Ya proses pendewasam Oke Ditetif Kemudian nanti Misbah tadi yang ngomongin ada pas different Ada pas external Nah ini aja deh ya Yang paling penting Di penis ini Nah ini udah digambar sama cacang ya Cacang ya Cacang ya Yang paling penting yang mengeluarkan urin adalah urethra 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 Sip Yang masih laki-laki aja Alatnya dulu kan Alatnya dulu Nanti kalau hormon Terus nanti ada pertanyaan sebagainya Hormon segala macem Itu nanti pertemuan selanjutnya Jelas Jelas Kalau udah ngomong bahwa Pada Ovalilu ini Dia akan menghasilkan apa Sel telur Sel telur Atau sel ovum Dan jumlahnya cuma Satu Setiap bulannya Sejak kamu sudah menstruasi Maka hai wanita Setiap bulannya itu harus Raham bahwa Kamu bertelur Langsung nyari Telurnya mana Emangnya kita ungas Bertelur Gitu ya Jadi mengeluarkan ovum Itu cuma satu hari Dalam satu bulan Enggak tiap hari Kalau tiap hari bahaya Hamil semua Jelas 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 ya hamil semua Ya kan Betul gak Ya kan Jadi cuma satu hari Nah Ya itu gantian Karena bulan ini kanan Bulan depan kiri Ada wanita luar biasa Yang serempat ngeluarin dua-duanya Akhirnya dia punya anak kembar Ngomongin kembar Minggu depan Oke Sip Nah ya Obumnya keluarnya Kesini Shay Nah ini Ini sahuran apa namanya Tuba 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 Zuba ya bayangin 250 juta ternyata bersih salah satu disini ya kan jadi pertemuan cintanya ada di pertemuan cintanya ada di tuba polo pi namanya prosesnya jadi jadi opo dengan bersatu membentuk berarti cewek ini karena pas hari subuh oke minggu depan oke jadi ruki kalau menikmuk gak boleh ada yang izin nah terus kalau sudah jadi tidur maka dia akan jalan terus menekmuk di sini uterus uterus atau rahim oke dia akan bersemayang di sini bertumbuh di sini ya selah anaknya yang lima lima ya namanya selah ini namanya selah berasal dari kata rejek rejek oke jadi uterus uterus atau rahim ya 9 bulan 10 hari di sini kan nah kemudian baru nanti bagian sini ini yang biasa kita sebut dengan serpik pernah dengar parker serpik ya kenapa terjadi parker serpik karena ya karena kita harus paham kalau kelamin kita sendiri kita harus menjaganya jadi itu biasanya terlalu lembab terlalu lembab mungkin paket kembali bukan bisa seharian kan kamu sekolah seharian ya anaknya kebayang lah dari 26 kamu berantar malam subuh kayaknya subuh berantar kamu kelamin kemah di kan ya kalau bagaimana situasi ya kalau ini kalau bisa dihati kalau kamu manis gati paling tidak ditumpuk kebayang dan sampai kelamin kemah kemah ngerti ya kenapa karena karena itu bahaya lembab itu ya nanti kalau lembab nanti tumbuhnya adalah jamur ya kalau misalnya keputihan biasanya yang bening-bening atau putih itu masih normal ya itu adalah hormonal hormonal ya jadi kalau itu hormonal tapi yang masalahnya adalah kalau sudah berwarna hijau dan gatelnya bukan main berarti sudah ada kandida albicans keputihan yang karena jamur kalau sudah itu dibiarkan saja maka nanti si jamur itu akan membuat tukar di daerah mulut kandini kemudian luka ini akan meradam nah rada ini kalau dia memang ada bakar kanker jadi kanker itu bakar ya sayang tapi kamu jangan minta ya maksud ibu adalah kalau ada keturunan di atas atau kamu yang kena kanker maka kamu harus hati-hati dengan pola hidup memang itu diturunkan sel itu diturunkan gak bisa ditolak gitu ya nah tapi kalau tadi ada rada maka karena dia bakar kanker maka jadilah bakar sentrik atau mulut lahir ya nah yang disini kita perhatikan uterus itu kan dia punya ini ya punya kan dinding dinding rahim namanya endometrium oke namanya endometrium atau dinding lahir ya oke dinding rahim ini dipakai pada saat hamil kalau gak hamil kalau si opum ini membuat pengetarannya gak datang-datang skermanya gak datang-datang berarti kan gak ada pembuahan kan berarti dinding rahimnya gak terpakai kan maka dia akan menurut nah dinding rahim itu banyak sekali membunuh darah ya maka keluarnya adalah darah mensuasi darahnya ya tau ya kenapa dan masing-masing wanita beda ibu saya kaya banyak banget darahnya ya karena pembunuh darahnya banyak tapi ada wanita yang pembunuh darahnya dikit jadinya kayak coklat-coklat gitu kan kan pernah ya kalau coklat-coklat terus kenapain darahnya sedikit cuma sehari dua hari aja gitu ada yang seminggu ada yang seminggu normalnya sampai 14 hari masih normal hari ke-15 maka hari penyakit eh apa hari ke-15 sorry tadi hari ke-15 itu dianggap itu adalah darah penyakit jadi boleh coklat gitu ya kalau dia mensuasi 14 gitu ya ternyata hari ke-15 itu ya dianggap bukan darah kaya gitu darah ada sesuatu darah penyakit gitu ya nah apa berarti yang namanya mensuasi itu adalah penurungan endomendium namanya juga bibing kalau dirogolkan pasti sakit oke ya nah jadi jangan seperti murid saya waktu di Jogja dia telpon saya hanya untuk bertanya kayak gini ibu kalau wanita kan darah kotornya dari mensuasi ya saya cowok dari mana mau dari mana gitu saya tadi bingung nah emangnya wanita itu mendosa gitu darah kotor gitu ya atau gitu enak artinya setiap hari mensuasi mengguguskan dosa di siap mulia jadi kalau laki-laki pengen mensuasi harus punya rahim harus punya rahim mau enggak enggak kalau enggak berarti enggak mensuasi jelas ya oke nah yang di sini inilah yang paling ujung ini adalah vagina yang tadi guna sama vagina sudah jelaskan bagian luar jadi kamu harus paham ini adalah alat reproduksi wanita dan itu alat reproduksi pria oke kalau yang ovarium ini tadi lupa ya dia tempat terjadinya opum namanya opo gen gen oke tempat terjadinya opum apa pembentukan opum namanya OO genesis kalau scermatogenesis terjadi gimana scermatogenesis gimana semulus ya terus kalau genesis terjadi gimana avario pari 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 Terima kasih telah menonton